Intro Yes, kembali lagi di tonight's show. Dan, wah ini temen saya nih. Aduh. Kan? Hei, Brother Desta. What happened to you? Gue cape banget Vincent. Kenapa? Tadi macet banget. Saatnya macetnya gue jadi naik ojol. Pas udah sampe studio, gue tuh buru-buru turun. Kan takut telat. Wah, serius lo? Jalan lo kesini? Iya. Makanya gue cape banget. Energi gue tuh abis nih bro. Abis banget energi gue. Ya ampun. Temen-temen, kita berikan cepuk tangan. Buat perjuangan dia yang sangat luar biasa menempuh syuting tonight's show. Bro gak usah berlebihan lah bro. Gak usah aja. Tapi luar biasa banget perjuangan lo. Udah gak usah ngomongin perjuangan. Kayak orang bener aja. Mereka lo bantuin gue buat balikin energi gue lagi nih. Oke. Gue punya nih yang ekstra buat lo biar lo berenergi lagi. Sebentar. Apa sih? Surprise. Surprise. Hahaha. Ini dia. Roma Malkis Extra Abon. Untung lu punya Roma Malkis Extra Abon. Iya iyalah. Ini kan Roma Malkis kesukaan gue Desta. Dibuka dong. Mau. Oke. Nih. Nih. Udah. Bro gue langsung sikat ya. Nih gas gas gas. Hiiiiih. Hiiiih. Wah. Nih. Gue juga mau dong. Gue makan ya. Iya dong. Butet, enak banget ini. Iya, jelas lah. Kan abonnya abon beneran. Dan Desta, ini no tipu-tipu. Tuh, lihat. Abonnya juga banyak banget. Pantes nih, berasa banget. Kalau gini mah, energi gue langsung balik. Oke. Oh, gak ada musiknya. Iya, sepi aja nih. Oke kalau gitu Desta. Tuh, buat lo deh. Namanya juga Roma Makis Extra Abon. Yang ada logo romanya. Tuh, nomor satu Makis di Indonesia. Ekstra abonnya, ekstra juga energinya. Wah. Nah sekarang gue coba lo tes dulu ya. Energi lo beneran udah balik apa belum. Oke. Makis yang paling enak. Roma dong Vincent. Enaknya bikin berenergi. Ya jelas Roma. Yang abonnya Ori dan ekstra banyak. Ya cuma Roma Malkis Extra Abon. Roma Malkis, tujuh lapis. Energinya gak abis-abis. Nah sekarang kita mau ngajak ngobrol bilang tamu kita. Hesti bawa Siniti. Silah deh. Rebong. Ya. Dingin ya? Dingin emangnya. Kita mau bermain soal si setan. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu dong sama Rebong. Rebong ini sebetulnya kan arti sinetron ya? Iya. Seris. Serisnya si dulu. Serisnya si dulu. Sinetron dulu. Sinetron tapi udah selesai kemarin sebelum lebaran. Terus sekarang lagi series sama film. Series sama film. Dul Junior ya? Iya. Iya kan ya? Yang apa sih Dul Junior namanya? Iya. Lu jadi Dulnya? Iya kan yang lama kan D-O-L. Anaknya Dul tuh D-U-L. Oh anaknya Dul. Anaknya Dul. Ini Dul. L-Dul, D-O-L, ini Dul. L-L Dul dong. Terus main di Jin and Jin juga ya? Jin and Jun. Di Jin semua yang main. Itu seris juga? Itu film? Oh itu film. Lagi berjalan. Baru selesai hari Minggu kemarin. Berarti lu dapet banyak ilmu ya dari senior-senior Rado Karno. Alhamdulillah. Dwi Sasono. Keren. Ilmu-ilmu apa aja yang lu dapetkan dari mereka tuh? Wah banyak banget Tom. Bukan cuman acting pastinya ya? Iya pasti. Soalnya gue kan dari dulu gak pernah kelas acting kayak auto didak. Jadi learning by doing gitu. Apalagi ketemunya langsung bintang-bintang. Jadi jago-jagonya acting. Diajarinnya semuanya dari, pasti dari acting. Terus di lokasi. Nah itu penting tuh Dul. Eh Dul lagi. Rey, Rey. Rey mau mulai shooting dari kapan sih? Dari umur 6 tahun. Oh kukil. Udah mulai masuk ke industri dari umur 6 tahun. Sekarang di umur 10 tahun ini gimana? Selanjutnya berapa sih Rey? 17. Baru umur 17. Eh umur 17 tahun udah mulai punya pacar belum? Kebetulan enggak, lagi enggak. Lagi enggak. Lagi enggak, tapi pernah pacaran dong. Udah punya tipe sendiri belum? Tipe cewek. Dia buat cewek-cewek pada nungguin nih. Iya karena dia banyak banget pengumarnya. Tuh Umar juga nungguin di Umar. Tumpah. Ternetanya dong. Tipe yang gimana-gimana sih gak? Tapi secara fisik ada ya. Misalnya kayak sisten gitu sesuai dengan keinginan kamu secara fisik. Cuman sering sisten banget nih. Tapi sering buang reak gitu gimana. Gue kalo sisten repi gue. Bukan asisten. Sis a ten. Sis a ten. Oh sis a ten. Dia nilainya 10. Dia nilainya 10 secara fisik gitu sesuai dengan apa yang lu. Ini tipe gue banget ya. Menurut gue sih Iyong berapa nilainya ya? Itu asisten juga. Ini pertanyaan general. Buat cowok-cowok deh ya. Sis a ten. Ya. Tapi anaknya gak mau dilarang apapun itu. Apa? Dilarang-larang gak mau. Still ten gue. Still ten. Still ten. Iya gak ada masalah. Iya biarin aja. Rebelius. Rebel. Oke gue sis a seven. Eh sis a eight. Eight. Ya. Karena ya. Ya tetep harus ada ini lah namanya. Masa aku gak mau dilarang. Iya. Tetep harus ada pakem-pakemnya dong. Masa dia mau terlalu rebel di dunia ini gak bisa. Lu punya pakem sendiri juga ya. Apalagi dunia ini tetep punya peraturan lah. Yang harus ditaati gitu. Gak bisa lo sembarangan semua. Tapi bukannya peraturan untuk dilanggar gak? Iya tapi kan gak semua hitung di langgar. Misalnya. Jadi panjang deh. Bisa sampe situ aja gak? Palang kereta. Terus kita. Ya kan dilarang. Ya dilarang. Eh dilarang langsung tiga. Bodo amat. Tabrak kereta gimana? Ah iya. Terlalu deh kalo emang pikirannya gitu. Ini orang juga nih perempuan gak mungkin kayak gitu deh. Menurut gue ya. Tapi ya gak tau juga. Tanya. Ya reyok deh. Ya gitu. Si setan. Tapi gak mau dilarang-larang anaknya. Seben point five. Seben point five. Seben point five. Seben point five. Kenapa? Biasanya kamu pacarin gitu ya. Kayaknya kamu ini ya. Kamu jangan gini deh. Mas suka nasihatin. Apa tuh? Suka ngelarang-ngelarang. Enggak ngelarang-ngelarang. Bener. Setuju maaf. Emang kan semua ada peraturan ya. Kan. Enggak ngelarang. Semua bisa dikomunikasikan dan diskusikan. Ya. Oke oke. Oke next. Berikutnya. Si setan. Tapi selalu ngecek-chat. Dan semua sosmed kalian setiap saat. Wah. Sisa zero. Karena privacy itu tetep ada. Mau gimana pun. Suga zero ya. Zero lah maksudnya itu. Apalagi gak izin kalau ngomong. Ya gak apa-apa. Aku cek ya. Itu masih gak apa-apa. Perawakannya kan Megan Fox gitu. Apa? Megan Fox. Eleven book. Gak punya menirian ya. Gak punya menirian ya. Gaknya gak maru. Gak akan berubah-berubah. Gak, zero buat tetep. Gak boleh lah kayak gitu lah. Iya, iya. Setuju setuju. 5 ya berubah. 5 ya. Karena terlalu posesif ya. Ray. Aku 2. Langsung 2. Gak suka banget kamu ya. Gak suka. Pernah nggak tapi. Pernah ada cewek kayak gitu. Pernah. Dicek-cekin semua gitu. Posesif gitu jadi. Dulu udah pasang, bukan pasang, malah asisten saya yang dulu, malah sempet juga bu. Tau, cek-cek pin saya, akhirnya ngambil dulu itu di ATM. Kriminal dong, itu sejati-jati. Oke, terima kasih Rebong. Rebong. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat karya-karya kedepannya, terbaik buat Rebong sekali lagi. Berong. 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 Bali dong berong. Barong. Terima kasih buat Rebong, terima kasih buat penonton yang studio. Terima kasih. 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 Terima kasih.